Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon semuanya, jumpa lagi bersama saya Bagasoripada dalam program Community Update. Di episode Community Update kali ini, informasi datang dari Marga Siau Indonesia. Perkumpulan Marga Siau Indonesia selenggarakan sembayang leluhur sambut musim semi. Nah pemirsa semuanya sahabat Eljon, sembayang leluhur ini merupakan sembayang yang pertama kali digelar Perkumpulan Marga Siau Indonesia di rumahnya sendiri, yakni di Kantor Sekretariat Perkumpulan Marga Siau Indonesia di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat. Dan kantor ini telah diresmikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia, Bapak Joko Saputra, dan juga Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Marga Siau Indonesia, Bapak Lukman Samsudin. Pemirsa semuanya sahabat Eljon, acara sembayang leluhur ini diikuti oleh pengurus dan 100 anggota Perkumpulan Marga Siau Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Mereka yang hadir diantaranya Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia, Bapak Joko Saputra, Sekjet Perkumpulan Marga Siau Indonesia, Bapak Cia Apeng, dan juga Wakil Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia, Bapak Ismanto Siau. Dan juga turut hadir dalam acara ini Ketua Umum Marga Siau Internasional, Bapak Martinus Joni Sugiharto. Acara sembayang leluhur ini merupakan upaya untuk tetap menunjukkan bakti kepada leluhur dan juga memperkokoh persatuan dalam keluarga dan yang segaris keturunan. Dalam acara ini Ketua Umum Perkumpulan Marga Siau Indonesia, Bapak Joko Saputra, mengapresiasi antusias anggota Perkumpulan Marga Siau Indonesia yang mengikuti sembayang leluhur ini. Pagi-pagi ini kita nanti jam 10.30, mungkin kita adakan ritual sembayang kepada leluhur. Hampir sebagian besar datang ke sini. Terus nanti sesudah itu kita akan pergi ke rumah makan fortune. Terus kita makan siang di situ rame-rame. Dan ada satu lagi yang kita ada nanti karena saya sudah 3 tahun menjabat Ketua Umum. Terus selanjutnya akan dipilih kembali. Sebelum makan juga mungkin kita sudah ada acara pemilihan dulu, baru acara makan siang. Terus satu tahun kita emang ada dua kali, satu musim semi, ya kan ini kebetulan musim seminya. Ya kan nanti ada satu lagi di mungkin bulan September atau Oktober. Saya juga mesti tanya mereka yang tahu. Ya kita hormatilah leluhur kita semuanya begitu aja Pak. Ya harapan kita bisa semuanya berkumpul, sesama Marga Siau, begitu Pak. Saya nggak tahu, kami sudah mengumumkan, tapi cukup banyak lah. Ya kan, dan dalam keadaan COVID ini dan bulan bebas kita, ya mungkin 50 sampai berapa, 100 mungkin ada Pak. Saya juga nggak tahu nanti adanya berapa orang. Kumpul-kumpul. Ya kita bisa saling mengenal semuanya lah, yang belum kenal jadi kenal, begitu. Ya tradisi ini ya kita semua hampir, kita marga-marga ini hampir semua sembahyang leluhur, hanya menghormati orang leluhur kita lah gitu Pak. Ini gedung juga baru kita resmikan, berapa bulan yang lalu. Dan ini pertama kali kita adakan sembahyang leluhur di gedung ini. Ya harapan kita ya semuanya hidup sehat falafiat, ya kan COVID-19 berlalu, begitu Pak. Ya, biar kita semuanya happy lagi. Hari ini kita adakan sembahyang leluhur, sembahyang musim semi, untuk pertama kali di sekretariat kita. Karena kita dulunya, tadinya punya sekretariat di Greenlight, itu masih sewa. Dan sekarang ini kita udah merenok punya kita sendiri, jadi ibaratnya kita punya leluhur, punya rumah sendiri, dan gedung sendiri. Jadi ini semua milik semua marga sial. Jadi kita hari ini, kita adakan undang semua warga marga sial yang mau sembahyang silahkan datang. Tapi kelihatannya ada, udah terdapat sekitar 60-an orang yang akan hadir. Jadi hari ini dengan kondisi masih COVID-19, begini antusiasnya yang akan hadir. Dan kita juga sebagai pengurus merasa bangga sekali dengan adanya antusias dari warga. Dan ke depannya, kita itu selalu sembahyang leluhur itu setahun dua kali. Jadi di bulan 4 dan bulan 8 atau bulan 9 gitu, itu setiap tahun ada. Jadi untuk ke depannya kita selalu adakan setahun dua kali, dan mungkin kita bisa tambah tiga kali ada dengan imlek. Biasa imlek, cap gome itu kita juga ada sembahyang, tapi ya itu nanti kita adakan sembahyang. Tujuannya ini memang kita mengingatkan, kita ini sebagai anak cucunya leluhur marga sial. Supaya kita harus menghormati leluhur yang mendahului kita dan leluhur kita yang dulu-dulu. Ya biasa kita doa untuk keselamatan dan keselamatan, kesehatan, dan mohon doa kasih rejeki buat kita sesama marga semua, anak cucu marga sial gitu. Kita ini kan, ibaratnya kita marga sial ini kan warganya banyak tersebar di mana-mana. Jadi kesempatan ini juga kita pakai untuk berkumpul semua yang ada di perkumpulan marga sial. Untuk silaturami, saring, pencengkrama, atau itulah buat jaga kekerapan. Karena kalau nggak ada begini, mereka mau kumpul kan jarang sekali. Ya kebanyakan kita bahas kita punya apa yang kita telah lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi tujuan utama kita itu bila perlu kita membantu sesama marga sial yang ada kesulitan yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi kita juga kebanyakan kita membahas untuk ke depannya besok bulan depan, 6 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan, atau tahun depan, apa yang kita mau jalankan. Kedepannya kita harapkan ya, karena ini tahun ini kita udah 2 tahun nggak adakan ya, karena COVID-nya parah ya. Dan tahun ini agak longgar dan kita juga berani adakan, tapi dengan kapatitas yang telah ditentukan. Dan kita juga nggak berani banyak-banyak. Tapi dengan yang terdaftar sudah 60-an itu sudah luar biasa. Harapan saya supaya semua marga sial ini sehat selalu dan kompak semua. Kita harus kompak untuk memajukan kita punya perkumpulan dan kita punya marga. Semoga yang ke depannya itu anak cucu kita juga bisa nerusin apa yang kita laksanakan sekarang ini. Dan yang terdahulu kita punya senior-senior laksanakan, anak cucu kita juga mesti nerusin yang tradisi ini. Supaya kita kompak lah. Kita ini dulunya itu satu keluarga. Jadi harus dijaga semua. Kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini udah dapat kita kumpul bersama di sekadar kita ini. Sebetulnya kita dari markas Indonesia mempunyai perjalanan yang cukup panjang untuk menginginkan suatu markas kita. Sebagaimana yang kita harapkan pada hari ini. Kita dari tahun 2018 udah terus berbincang untuk membenarkan lokasi kita ini yang dari dulu memang oleh penurus kita yang sebelumnya, pengurus sebelumnya udah siapkan tempat ini. Namun kita belum bisa tercetus pada tahun 2018 kita udah mulai bergerak. 2019 udah membangun kembali. Ada beberapa rekan kita pengurus dari Pak Joko, Pak Mudardi, Pak Simon, Pak Apeng, Pak Amau, dan lain-lainnya. Pak Joni juga sebagai pendukungnya. Sehingga masuk ke saatnya pandemi ini, kita walaupun tidak menyentuh, tapi kita selalu punya prinsip jauh di mata, dekat di hati. Tapi hari ini kita udah bisa kumpul bersama, untuk berkumpul bersama di markas kita, untuk dapat suatu sekretariat kita. Maka itu ke depannya, mohon pada generasi penurusnya, dapat kita menjaga suatu kesinambungan yang lebih akrab lagi. Sehingga markasial di Indonesia, bahupun dibawa ke dunia, tetap Indonesia mempunyai peran untuk memajukan kebersamaan kita ini. Mudah-mudahan ke depannya lagi, dengan kerjasama yang baik, kita yang mempunyai gedung yang lebih bagus lagi, mungkin bisa diperluaskan lagi. Sehingga nanti dari markasial ini bisa membentuk pendidikan yang lebih baik lagi, mempunyai potensi yang ke depan lebih bagus, bisa menjalinkan bisnis dengan generasi muda yang lebih potensial lagi, Pak. Sangat bangga untuk pertama kali kita masuk ke rumah sendiri sebagai markasial, jadi benar-benar puas sekali. Karena sudah punya rumah perkumpulan markasial yang selama ini belum direalisasikan. Harapan saya supaya memberikan semua markasial itu keakrapan, untuk kebersamaan juga. Kalau tidak ada perkumpulan atau rumah sendiri, kan tidak bisa bersirah turam. Dengan nyata gedung sendiri, jadi kita keluar ke markasial dari manapun seluruh Indonesia bisa sembahyang ke sini. Beda, jadi punya markasial sendiri sangat bangga sekali. Jadi begitu sampai di sini, keluarga markasial begitu kompak, semua terkumpul di sini sangat bangga, sangat senang. Pada saudara-saudara di Jambi, bahwa kita punya pengaruh sendiri di sini, ya bisa berkumpul-kumpul di sini semua. Ya bisa makin kompak, masih kembir persatu, bisa saling bahu-bahu, membantu kita. Baik pemirsa semuanya sahabat Eljon, demikianlah rangkuman kegiatan tentang markasial Indonesia dalam acara Sembah Yang Leluhur, yang dapat kami rangkum dalam acara Community Update di Eljon TV. Saya Baga Suri Pada bersama tim Eljon TV, pamit untuk diri, sampai jumpa sahabat Eljon. Terima kasih sudah menonton!